Selamat datang di Zayana Media Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya Untuk mendapatkan pemberitahuan konten terbaru Kewajiban dan hak terhadap hewan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak berjumpa lagi dengan Bulina Kali ini kita akan belajar tentang Kewajiban dan hak terhadap hewan Hewan peliharaan termasuk makhluk hidup Kita berhak memiliki hewan peliharaan Akan tetapi kita juga wajib merawatnya Jika kita tidak merawatnya Hewan peliharaan menjadi kotor dan berbau Kali ini Bulina punya cerita Yuk kita simak bersama-sama Cerita si Putih Aska kali ini diizinkan Untuk memiliki hewan peliharaan Karena Aska sudah bisa bertanggung jawab Aska memilih kelinci sebagai hewan peliharaannya Kelinci Aska diberi nama si Putih Aska berkewajiban memberi makan dan minum si Putih secara rutin Yaitu sebelum berangkat dan sepulang sekolah Aska memberi makanan yang sehat kepada si Putih Seperti wortel dan sayuran segar Selain itu ia juga membersihkan kandangnya tiga hari sekali Aska melaksanakan kewajibannya dengan senang hati Aska mengetahui bahwa si Putih juga memiliki hak untuk hidup Terpelihara dan tinggal di kandang yang bersih Aska sudah diberi hak untuk memelihara oleh ibunya Maka Aska melaksanakan kewajibannya yaitu memelihara si Putih Nah cerita si Putih menunjukkan bahwa manusia memiliki hak untuk memanfaatkan seluruh kekayaan sumber daya alam di bumi termasuk hewan Hewan dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk berbagai hal Di antaranya dijadikan sebagai hewan peliharaan Jika kita memelihara hewan peliharaan Maka kita memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab atas hewan yang dipelihara agar bisa bertahan hidup dengan baik Ketika memelihara hewan Kita sudah bisa hidup mandiri dan tidak mudah terkena penyakit Yang kedua adalah kita harus memberi makanan hewan peliharaan yang sesuai Seperti halnya manusia Hewan juga memerlukan makanan yang sehat Selain itu Hewan juga memerlukan makanan yang sesuai dengan kebutuhannya Pemberian makanan dijadwalkan dengan teratur Misalnya pada pagi, siang, dan sore hari Hewan peliharaan juga membutuhkan kandang yang nyaman agar tumbuh dengan baik Kandang yang baik untuk hewan peliharaan adalah yang jauh dari kebisingan Misalnya kandang kelinci dibuat jauh dari keramaian Karena mudah stres jika di tengah-tengah keramaian Buatlah kandang kelinci dengan bahan ruas bambu Hal ini untuk memudahkan kelinci beradaptasi dengan lingkungan barunya Nah, jika kita memelihara hewan Kita harus rajin membersihkannya Membersihkan kandang hewan adalah salah satu caranya Usahakan kandang selalu terjaga kebersihannya Kondisi kandang harus selalu bersih agar tidak bau kotoran Bersihkan kandang dari kotoran secara rutin Sehingga hewan peliharaan merasa nyaman berada di kandang Perawatan hewan peliharaan juga perlu dilakukan Misalnya, kamu perlu memangkas bulu kelinci setiap 4 bulan sekali Untuk membantu pertumbuhan bulu yang baru Dan memotong kuku kelinci yang sudah panjang Lakukan pemeriksaan hewan peliharaan secara berkala Kemudian, vaksinasi juga perlu dilakukan pada hewan-hewan tertentu Bawalah juga hewan peliharaan ke dokter jika hewan sakit Dan yang terakhir adalah memperlakukan hewan dengan kasih sayang Hewan juga membutuhkan kasih sayang Hewan akan tampak kelahagia jika kita memperlakukannya dengan penuh kasih sayang Mengapa kasih sayang itu penting? Karena hal ini dapat memengaruhi keberlangsungan hidup hewan peliharaan Setiap hewan memerlukan perlakuan yang baik dari manusia Kita tidak boleh memperlakukannya dengan semena-mena Waktunya kegiatan pemahaman Untuk memahami materi kewajiban dan hak terhadap hewan Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini Selamat mengerjakan Semoga sukses Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like dan share jika video ini bermanfaat bagimu Jangan lupa like dan share jika video ini